Apa sih bahasa Betawi itu dia bilang anak buah ya kan kalau emang dia meninggal dimana kuburannya dia bilang disitu kan aduh disitu saya udah nggak bisa ngomong apa-apa tuh udah udah langsung tetap dia menunduk nah pada saat saya turun ya memang udah hampir-hampir nggak kuat juga ya fisik itu waktu itu pelan-pelan-pelan lama-lama kok beda jalurnya gitu kan jalurnya beda gitu jalurnya kok lama-lama ke kiri gitu kan ke kiri ke kiri ke kiri ya Alhamdulillah saya masih fokus disitu kan masih fokus masih bisa fokus gitu kan memang apa sih ya kalau dibilang banyak keanehan lah ya waktu pas saya turun itu kan itu saya benar-benar sama-sama sekali nggak ngeliat sama sekali orang tapi sumpah nih gue merinding denger cerita lu karena kan masing-masing udah cerita semua kan dan pas di puncak itu masing-masing sempet nyasar juga Iya nyasar semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kembali lagi bersama gue Fajar Ditya kali ini di Om Mamat season 3 kamu yang takut atau merit mereka yang lari jadi ini adalah lanjutan cerita hilang dalam dekapan Semeru dimana ada kisah seorang pendaki yang hilang di Gunung Semeru tahun 2001 pada saat itu ada dua kelompok yang bertemu di tengah perjalanan menuju puncak Mahameru dan mereka belum pernah bertemu lagi sejak kejadian tragedi tersebut baru pertama kali bertemu di studio RJ5 setelah 20 tahun buat kalian yang belum ngikutin part-part sebelumnya kalian nggak bakal ngerti sama ceritanya kalau nonton video ini doang makanya tonton dulu video-video sebelumnya gue taruh linknya di sini dan sebelum mulai videonya kalau misal kalian suka sama hoodie yang gua pakai udah pasti dari udiku karena emang ini bahannya enak banget tampilannya juga oke langsung aja kalian bisa beli di Tokopedia Lazada atau langsung di udikunya so gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya ya jadi guys ini pertama kalinya setelah 20 tahun mereka kembali bertemu ya setelah ada sebuah kejadian hilangnya Bang Daeng di Gunung Semeru ini bener pertama kali ya Bang Bang Daeng Bang Daeng Bang Daeng Maaf Bang Daeng Maaf Bukan Bang Daeng closing kemarin-kemarin agak salah sebenarnya nama samarannya Daeng Oh bukan bukan Daeng Daeng Bang Daeng Bang Daeng ini pertama kali nih ketemu bener-bener bener-bener pertama kali tadi cuman lihat itu doang cuman lihat apa namanya dan komen-komen cuman di GG gitu kan cuman komen-komen di IG juga gua nggak tahu mukanya yang mana orangnya kayak gimana gua tahu gua tahu gua takut udah operasi plastik sama gue tau ya biar dari bini gue sebenernya sempat enggak sengaja bini gue biasa sama bocah nemen apa lihat video anak-anak YouTube soal-soal anak gue nggak mau nggak mau ada sages itu video lu 20 tahun sumeru bini gua bilang Mas ini kok dua caption 20 tahun yang hilang di Sumeru kayak cerita teman kamu yang hilang diceritain itu udah tontonlah itu ternyata ya lu ceritain ya emang kejadian gua ini ya lo ketemunya disini masih kurang satu sebenarnya temennya dia deh ya satu lagi satu lagi sama satu lagi mungkin kalau kalau dibuka YouTube juga suka kita nonton YouTube juga yang anak Bekasi itu Bang yang ketemu kita di kereta itu tadi kan awalnya itu kan kita bertiga nih dari dari Jakarta itu dari Jakarta bertiga gua Marshandi sama Bang Daing nah terus dari Bekasi itu naik satu anak lagi nih kita nggak tahu gitu kan naik aja gitu nah duduk itu pas samping sampai kita bertiga nih gitu deh gitu ditegur lah sama Bang Daing gitu kan mau kemana gitu dibilang katanya mau jalan mau jalan-jalan mau naik gunung katanya gitu kan tanya mau naik gunung apaan nggak ke Semeru begini doang gitu kan padahal itu asli Bang dia cuman kalau dibilang nekat ya emang nekat banget sih masalah cuman bawa ransel nih kayak anak-anak-anak mau sekolah gitu gimana sih enggak ada penampilan mau ke gunung gitu loh cuman bawa ransel sama jaket yang dipakai gua enggak tahu tuh isinya di dalam isinya makanan atau bukan kita enggak tahu kan ya udahlah kita kita wirawin tuh waktu itu akhirnya ngobrol itu berdua tuh anak Bekasi sama Bang Daing sama mungkin Mas Andi juga ya kalau kan aku kan agak jauhan dikitu cuman gitu di sampai di Malang itu yaudah gini aja deh lo ikut 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 kita aja gitu kan ikut kita bertiga biar biar genepin gitu kan jadi berempat udah akhirnya udah sendiri doang sendiri sendiri gitu nah betul-betul bener banget pada waktu itu emang gimana ya kalau dibilang gimana ya saya pribadi waktu itu Semeru itu Gunung Semeru itu pada di apa di tahun-tahun itu itu kalau belum buat pendaki ya maksudnya buat pencinta apa bukannya pencinta alam sih bukan ya disebut pencinta alam enggak enggak juga ya kita cuma hiking gitu kan kalau buat hiking itu kalau belum ke Semeru kayaknya belum lengkap gitu loh di situ nah makanya pada saat diajak sama Daing ini saya pribadi gitu diajak waktu itu ya kebetulan memang dia yang transport semuanya ini semua dia dia yang nginiinnya waktu itu saya tuh sama si Arief itu yaudah kebetulan kan waktu itu kan duit 500 ribu atau 600 ribu tuh baru bisa nyampe ke sana ya kan waktu itu ya kan itu udah paling murah itu ya kan bawa duit cegi itu nah dari situ ya kita jalan ke sana ini guys ini buat yang belum tahu nah ini Bang Marsandi nih di Arief kemarin cerita diomongin terus berarti emang bener-bener setelah pendakian itu nggak pernah ketemu lagi nggak sama sekali pokoknya terakhir kita telepon-teleponan emang ya 2002 ya minta foto jadi pas gua bilang gua nyari gua pulang gua nggak pakai bahasa-bahasa lagi telepon dia Bang foto gue ada nggak foto gitu tapi nanya ini dan dia nanya nih siapa gue Arief Bang temen yang apa ya temennya Bang Daris yang di yang di Semeru terus nanya-nanya kan Biasalah ngobrol-ngobrol gimana temennya ketemu belum gitu kan belum gitu foto gimana foto gitu itu ya kita kejar foto itu yang kita kejar itu ya bukti terakhir itu berarti eh pada-pada ini juga nggak tahu cerita sebenarnya Bang Ali ini jatuh belum tahu makanya waktu ditelepon itu baru Bang Ali cerita udah mau ngomongkan kita agak ngendorin kan agak ngendorin aduh gimana nih maksudnya eh cerita lengkapnya Bang Ali jatuh tuh belum tahu sampai hari ini enggak kalau itu tahu kalau yang tahu saya doang Marsandi belum tahu tapi udah tahu lengkapnya tahu cuman kalau posisinya apa maksudnya kalau kondisinya setelah itu nah nggak tahu dah gitu waktu dia bilang Rip maaf banget kamera-kamera kemarin tuh foto lu kadang selamat gitu kan Maksudnya gimana nih Bang dia bilang gua kecelakaan Rip katanya gitu waduh gimana nih gua mau maksa minta kagak enak kan yaudahlah gue diem aja kan nunggu dengerin dia cerita gitu tadinya sih tujuan saya juga masih Arif ini kapan-kapan pengen ketemu langsung gitu kan pengen ketemu langsung sama dia gitu kan sama Bang Ali ini kan yuk kita main yuk ke tempatnya gitu kan waktu itu nah karena apa ya karena waktu ya waktu sibukkan masing-masing gitu lama-lama nggak nggak kepikiran gitu karena berhubung berhubung gua juga di tumben-tumbenan kemarin waktu mes mau nyeretain itu tumben-tumbenan gua kepikiran gitu kadang-kadang udah juga pernah waktu kerja waktu dua ribu berapa ya dua ribu tiga belas sempet kepikiran dia juga sama dia sama Bang Daing itu enggak ilang-ilang pikiran dia juga pernah begitu juga nah kemarin sampai mungkin momennya 20 tahun gitu apa gimana gitu ya gua kepikiran lagi gitu jadi emang nih luar biasa banget ya ini juga baru pertama kali di RJ5 berhasil nemuin Alhamdulillah Bang satu perjalanan terima kasih banget perjalanan para pendaki nih tapi ya ada satu tragedi ya gimana hilang Bang Daing akhirnya bisa ketemu lagi di sini oke momen-momen itu nggak bisa saya lupain ya pokoknya momen 20 tahun itu mungkin sampai sekarang ini sampai saat ini saya udah berkeluarga ya itu nggak bakalan hilang bahkan sampai maut mungkin ya maut menjemput saya itu nggak bakalan hilang pada saat karena memang paling deket itu Bang Daing itu Bang Marsandi sebenarnya nanti bakal banyak pertanyaan nih sama Bang Marsandi tapi sebelum itu boleh dijawab dulu nggak nih semuanya apa sih yang paling sampai sekarang itu berkesan lah antara satu sama lain ketika di pendakian itu dari siapa dulu nih ya dari Bang Arief dulu lah ya yang paling deket ya mungkin kalau berkesan atau enggaknya mungkin kita ngerti tuh Hai ya anggapannya kita tuh kalau kita naik gunung itu masih senang-senang ya jadi masih biasa-biasa aja gitu kan ya kesan kita sih ya enggak ada yang ini banget gitu loh enggak ada yang waktu pada waktu itu sebenarnya sih waktu-waktu masih di perjalanan dari puncak terkebawah itu bener apa namanya enggak biasa-biasa aja cuman begitu ada kejadian begini ya bener-bener kesannya tuh kayaknya gimana ya ya nggak bisa dimongin itu udah 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 ukapan-ukapan di hati tuh nggak bakal bisa diomongin gitu ya kayak mau diomongin gimana gitu Bang ya mungkin Bang Ali kesannya gimana ya kalau sih ya nggak bisa diukapin karena disini ketemu di ketemuni ini udah senang banget sebenernya katanya tadi makanannya ya itu gara-gara itu dia ya saya kalau buat saya pribadi ya kalau saya berkesannya seperti itu pada saat saya pendakian waktu itu memang kita pikiran saya kan kita happy-happy ya maksudnya kita hiking kita tujuan kita ke puncak ya kan udah selesai apa kita puncak kita turun kita pulang sampai di rumah dengan selamat kan begitu kan nah nggak tahu ya kejadian seperti itu kan nah dari situ yang buat kesan saya itu pada waktu itu memang ya ini dia berdua ini Bang Ali ini sama temennya itu kan waktu itu yang 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 paling berkesan banget yang saya bilang tadi logistik itu yang saya bilang saya kalau nggak ada dia berdua sama temennya ini waktu itu ngasih logistik ke kita berdua nih kemungkinan kita nggak makan karena pada saat waktu itu bener-bener pendaki udah 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 hampir semua turun turun pada saat itu pada dikali mati itu libur lebaran habis itu bener itu makanya saya berkesan banget ya Allah saya bilang apa saya ngomong pernah ngomong sama dia saya nggak bakalan lupa saya bilang sama nih anak berdua gitu kan karena emang mungkin waktu itu ya jiwa masih apa masih anak muda ABG lah hitungannya ya masih umur 19 tahun waktu itu ditolong apa dikasih logistik seperti itu karena senang banget udah senang banget ya kan karena apa karena di atas masih di atas di tengah-tengah hutan di atas gunung kita nggak punya makanan mau makan apa sedangkan kita untuk apa apa sih namanya kayak nyari-nyari makan di apa pengalaman pengalaman kita belum ada tahu gitu kan makanan misalkan belum jenis makan buah apa yang bisa dimakan tidak di tengah hutan ya kan itu kan kita belum tahu kan waktu itu Nah itu kita bener-bener berkesan banget disitu apa sih ya kalau dibilang buat saya sedih juga sih itu ya sedih banget ya Allah kalau dibilang kesedihan bercampur lah intinya emosi bercampur sedih gitu bukannya ini disitu yang saya bilang gitu pada waktu itu sama dia juga saya bilang nih padahal apa al-almarhum dari sini yang yang apa lebih tua dari saya gitu kan maksudnya yang bawa saya berdua gitu kan pada waktu itu saya bilang sama dia juga kan waktu itu kenapa aku bisa seperti ini gitu loh gitu gitu kenapa bisa begini gitu kan itu yang jadi emosi sekali emosi kesedihan saya waktu itu ya kan saya sampai apa meluap-luap waktu di kali mati juga kan sama Arit ini saya bilang kok kenapa bisa begini wah pokoknya udah udah emosi kesedihan lah waktu itu ya waktu itu emang bener-bener parah waktu itu nah akhirnya ya ini pas dia terakhir saya bilang ya udah kalau emang dia berdua kan Bang kalau emang ente mau turun nggak papa turun duluan ya bilang kan gitu nggak enak soalnya temen juga lagi sakit temannya dia kan waktu itu akhirnya ya udah mereka turun agak siang ya waktu itu ya siang jadi habis juhur kalau lo nggak salah ya waktu itu itu posisinya di Renokumbolo itu sekitar juhur soalnya sebelum kayaknya sebelum soalnya gue mau ngejar lintas ke Bromo langsung pulang jadi gue dari Semeru turun tuh gue nggak ke Malang lagi ngejarnya Surabaya karena gue mau lintas jadi pas itu gue kepikiran Bang gimana karena kalau dibilang solidaritas sesama pendaki lah saat itu ada orang hilang dalam satu momen lu berjalan terus lu pulang gue punya beban dari situ Bang gua ada beban antara gue sama lu gue lepas kerjaan gue kan gua ngejar waktu lu antara gua tega sama lu berdua deh coba gua nggak mau turun akhirnya mau mau turun tapi gua nggak mau ninggalin lu gitu aja gua pilihan negesiatif udahlah logistik lu deh gua tinggal turun gua mau ke Bromo pasti ada ada warung ada apa gitu ya udah gua tinggal turun dah waktu itu berarti itu yang paling nggak bisa dilupain lah iya 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 terus kalau soal Bang Arief sih eh Bang daing kalau gua ngeliat sosok Bang daing itu sosok abang yang mengayomi adik-adiknya kalau gua ngeliat gua tahu gua typical daing tuh selama eh lu mau mau apa nama istilah bahasanya lu yaudah lu mengumpul di sini gua nggak hitung-hitungan sama duit bahasanya gitu gua ngeliat daing selalu di belakang mereka dua dia mau adik-adiknya tuh di depan depan gue pengen tahu mastiin adik-adik gua kelihatan terpantau sama gua gua nggak mau di depan mereka tapi gua mau di belakang dia dia mau ngedorong sampai di puncak pun yaitu berpagi begitu yang gue berkasannya di puncak gua nggak punya makanan cuma cuma apa namanya ya seteguh sama coki-coki yang gua bawa itu ya coklat itu tapi dia ngeluarin coklat dibagi tuh sama menuangin Bang minum Bang itu pesan gua disitu tapi ternyata gua nggak ngelanjutin momen itu di bawah lagi itu yang gua emang yang bikin gua ini emang ya kalau dibilang gimana ya yang yang dibilang tadi ya jadi mengkanya kita berpisah tuh ya seperti itu gitu makanya saya udah sampai ke atas duluan pada waktu itu ya kan nah ini menarik nih kalau Bang Marsandi nih karena sebetulnya masih ada lah yang kita penasaran nih dari versi Bang Marsandinya nih kayak gimana sebenernya cuman awalnya boleh diceritain dulu nggak Bang hubungan Bang Marsandi sama Bang Daeng ini seperti apa buat kalian yang punya pengalaman horor nyata bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5 ya sebenernya sih sama Bang Daeng emang udah ya kalau di ini masih saudara jauh ya hitungannya ya karena waktu waktu itu saya kerja di almarhum bapaknya itu yang yang jaga warung itu rukai warung-warung itu kita sering ketemu sama dia jangan sering ngobrol ya dibilang ya dia kan kerja ya kan kerja di apa di sekarang gitu kan di apa Toshiba ya di Toshiba itu kan di apa perusahaan TV itu nah setiap dia asal sore ya kan sore kadang mau berangkat kerja atau pulang kerja pas libur kerja itu sering ke warung gitu ngobrol kita ngobrol kita ngobrol kayak biasa begini gitu kan ngobrol ya awalnya apa ngajakin naik gunung sih di tahun yang 2001 itu kan waktu itu dia tahu kalau tadinya saya tuh suka apa suka naik gunung gitu nah cuman enggak apa enggak terlalu fokus ke situ waktu itu kan akhirnya dia tahu kalau saya itu suka naik gunung nanti ngajakin lah waktu itu pas mendekati puasa waktu itu bulan puasa bulan puasa dia nanya-nanya ngobrol ngobrol gitu kan ngobrol sama saya Ndi karena dagang kan masalah masalah dagangan lah gitu kan masalah dagangan dia bilang ya dagang ya biasa dagang ini lembaran ntar temanin di ya katanya gitu kan ah paling nggak kemana-mana paling di rumah aja kan gitu kan nah gue denger lu katanya suka naik gunung katanya gitu kan ya baru kemana sih paling baru cuman wilayah Bogor aja gitu kan jadi Bang Marsandi ini juga baru pertama kali naik gunung bareng sama Bang Dang iya baru pertama kali waktu itu jadi biasanya hanya temen di lingkungan rumah berarti ya menokong lah enggak kalau iya sama-sama dia bukannya ini karena kedekatan nama dia tuh deket gitu maksudnya biar dia dia kerja tapi setiap dia pulang kerja kan karena kan saya setiap hari kerja juga di apa di warungnya itu kan jadi setiap hampir kalau dia pulang kerja itu selalu gitu kadang-kadang mampir ya apalagi lo pas libur kerja gitu kan ngobrol kita sambil jaga warung bareng gitu kan sama dia gitu kan disitu nah awalnya dari situ kita gitu emang saya baru pertama kali kalau dia dia bilang dia udah dua kali gitu kan kita ngobrol waktu itu ngobrol pas di bulan awal bulan puasa waktu itu saya bilang wah jauh banget lah nanyainnya ya kan lebaran aja masih lama kan gitu kan udah ngajakin apa lebaran gitu kan nah kenapa ngajaknya Bang Arief pernah naik gunung bareng juga memang berdua iya kalau sama Arief pernah waktu itu ke gunung gede ya kalau nggak salah waktu itu kita awal-awal masih apa belajar belajar lah belajar apa belajar hacking gitu ya waktu itu jadi memang ngajaknya Bang Arief ya sebenarnya temannya ada banyak gitu kan ada beberapa ada beberapa bahkan abang saya sendiri saya waktu itu saya ajakin waktu itu kan daing waktu itu ada inginnya almarhum dia bilang di kan saya nanya gitu maksudnya sama siapa aja waktu itu dia bilang gitu kan ya kita berdua aja berdua kalau berdua kalau berdua mah nggak berani gitu kan takut ya kan waktu itu kan cuma berdua meskipun dia berpengalaman gitu kan berpengalaman udah pernah naik dua kali kesana dia bilang cuman dia ceritanya gitu dia bilang gua udah dua kali nih kesana kata dia cuman gua nggak pernah nyampe puncak di situ dia pernah sama anak kampusnya pernah sama teman-teman kerjanya mungkin ya waktu itu pernah saya nggak pernah cuman dia ceritanya seperti itu aja dia cuman dia bilang gua nggak pernah nyampe puncak nah yang ketiga kali ini gua harus nyampe puncak kata dia gitu itu yang dia ngomong gitu kan gua harus nyampe puncak jadi ada apa sih namanya ambisi ambisi gitu ambisi kalau dia itu harus dalam keadaan dalam keadaan apapun gua harus nyampe puncak sampai puncak gitu bang nah akhirnya pas pada saat itu berjalan itu kan cerita awal puasa ya nah pertengahan puasa sampai akhir-akhir puasa itu saya nggak pernah nanya lagi saya pikir ah mungkin nggak jadi kali kan saya pikir gitu karena saya juga nggak mau ya kan nggak mau nanti kesannya kepingin banget ya kepingin banget gitu kan gitu cuman saya nggak mau ya udah biarin aja nah tiba-tiba pas malem takdiran itu ya itu dia ke rumah ke rumah saya gitu kan nyamperin di gimana di abis lebaran jadi kita aduh jadi ya yang bener ini iya serius kata dia lu cari temen deh kata dia gitu kan waduh pas apa malem takdiran suruh nyari temen saya bilang emang cuma berdua doang enggak kita lu cari temen aja tenang aja ntar pokoknya gue ngongkosin dia bilang gitu kan nggak usah nggak usah pikirin ngongkos dia bilang gitu kan aduh saya pun keder kan waktu itu gimana nyari temen mendadak begitu ya kan saya ajakin abang saya iya kan dia nggak bisa waktu itu kerja terus saya ajakin temen saya lagi yang pertama satu tuh saya bilang lu mau nggak jalan ikut nggak gini-gini wah gila habis lebaran banget ya kan habis lebaran sehari waktu itu lebaran kedua kan akhirnya saya ajakin kiki namanya ada juga temen sama-sama pendaki juga lah ya sama-sama satu sejalan juga gitu kan wah dia nggak bisa ya kan aduh saya bingung nih kan cuman saya belum kepikiran Arief ini saya kan manggilnya didu ya sama dia bilang siapa lagi ya Oh iya didu saya bilang kan gitu kepikiran didu kan nah kalau nggak salah pas malam takbiran ya waktu itu masih sebelum sehari sebelum dua hari sebelum lebaran dua hari sebelum lebaran lu rumah gua bukannya pas malam takbiran itu ya takbiran kita udah gelageban tuh udah udah gelageban nyari-nyari barang nyari-nyari barang ya waktu itu ya soalnya emang mendekati lebaran sih emang waktu itu saya juga udah nggak itu nah saya ajak dia saya ajak dia kan dia bilang gue nggak punya duit ya kan udah lo enggak usah pikirin tenang aja sama siapa ya sama ada ingin saya gituin kan ada ingin panggilan daing kalau saya manggilnya Aak kan waktu itu jadi memang awalnya itu Bang Daing sendiri yang memang ngajak Bang Marsandi terus Bang Marsandi ke Bang Arya itu nah ini ada satu lagi nih Bang Marsandi ya nah sebetulnya pas saat itu di puncak Bang Marsandi itu kemana nah itu dia jadi ceritanya gini pada saat di puncak ya atau kita kita ambil lagi kita dari kalimati aja deh ya di kalimati kita selalu bersama nih waktu itu ya kita segera nggak 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 bisa-bisa malah justru daing ini di belakang dia yang awal kita dari belakang gitu kan yang dia yang dibilang sama siapa Bang Ali ini dia bilang kan dia cerita dia dia selalu berada di belakang buat ngedorong kita atau mantau kita dari belakang gitu kan Nah itu di kita selalu terus bersama nah pas di jalur apa eh batas vegetasi ya cemorh tunggal cemorh tunggal itu ke atas itu mulai kita mungkin ya fisik ya pertama ada yang namanya kita berlima ini kan beda-beda ada fisik yang kuat ada yang enggak gitu kan Nah dari situ kita mulai berpencar disitu tapi nggak jauh-jauh sebenarnya kalau dilihat dari jaraknya itu enggak enggak terlalu jauh sebenarnya gitu kan nah berhubung disana apa eh medannya berbatuan pasir yang mungkin nggak kelihatan gitu kan nggak kelihatan kalingan apa batu atau pasir gitu Nah kita sempat bareng nah saya sempat ketemu sama daing ini jam sekitar jam 2 dari perjalanan dari jam 12 malam dari kali mati sampai di pertengahan saya ketemu sama daing jam 2 bahkan kayaknya ketemu sama saudara Ali ini waktu itu temu dia cuman belum sempat ini apa belum sempat Hai potekan silver Queen ya waktu itu cuman aja ya kalau sama dia gitu kan nah saya disitu sempat makan nah sempat daing juga waktu itu pas ini saya kasih apa namanya eh madu rasa saya di tas pinggang saya itu bawa madu rasa sama susu saya menele saset nah waktu itu kan saya bilang ah ini saya bawa ini dia mungkin waktu itu mungkin Aus kali lapar ya karena nunggu saudara Arif apa Arif ini dia di belakangnya ya kan ketinggal di belakang gitu kan udah nungguin aja deh kita sebenarnya saling nunggu sebenarnya gitu loh saling tunggu sebenarnya nggak ada yang pisah-pisah gitu kan sebenarnya udah disitu sembari nunggu ya mungkin karena kondisi cuaca di sana dingin ya kan udah gitu angin ya kan kita nggak kuat kan kalau berlama-lama nunggu kan otomatis yang ada nanti badan badan malah drop tuh akhirnya tak putusin jalan gitu kan ya udah nanti ketemu di puncak aja gitu kan kita ketemu di puncak dia bilang gitu kita kumpul di puncak ya kan Oh ya udah nah udah tuh akhirnya saya disuruh jalan duluan sama dia ya memang saya nggak kepikiran apa namanya ninggalin temen enggak gitu kan enggak gitu kan saya terus lanjut lanjut pas jam berapa ya jam tigaan itu saya sempat ngeliat ke bawah gitu kan saya kok nggak ngeliat ke bawah apa di gunung itu masih masih gelap sih waktu itu masih gelap lihat ke bawah nggak 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 kelihatan itu daing itu daing sama saudara Arif ini nggak kelihatan gitu kan gitu ya emang kalau sama saudara Aline dia udah udah duluan dia udah di atas ya kan sama yang anak Bekasi itu yang saya bilang itu nah terus saya jalan terus kan nggak nggak maksudnya ya oke lah lanjut terus sampai nggak ke cover tadinya mau rencana mau nguber apa sunset gitu kan sunrise ya sunrise ya sunrise ya kan ngeliat saya kan pake jam sih ngeliat jam waduh jam empat udah terang ya waktu itu ya wangnya kalau nggak salah waktu itu jam empat udah terang kan udah nggak udah kelihatan gitunya kan Wah nggak keuber ini udah akhirnya saya putusin saya istirahat di situ kan pas saya istirahat kalau nggak nggak salah saya udah sempet sempet ketiduran waktu itu apa lelah gitu ya lelah tiduran itu sebenarnya sempet ketemu lagi sama-sama daing itu dibangunin saya di bangun gitu nah dari situ Astagfirullahaladzim saya kaget kan dibangunin ya kan emang masih rada-rada gelap gitu lah maksudnya ini nggak nggak terlalu terang banget gitu oh berarti ini yang sebelum Bang Arief ketemu Bang daing pada akhirnya iya waktu itu belum nah terus pas saya ketemu daing itu sekitar jam 4 kurang lah jam 4 kurang waktu itu dia bilang ya udah sirat aja dulu deh bilang gitu kan Nah saya nungguin ini belum ketemu-temu lagi belum ketemu-temu juga gitu loh belum ketemu juga gitu kan akhirnya saya lihat jam aneh Wah enggak cover ini masak asanres ya kan nggak cover ya kan ya di yaudahlah tungguin si didu aja deh ya tadi gitu kan kata dia ya udah nih lu lanjut aja dulu deh kata dia bilang gitu kan lanjut dulu deh biarin ntar di du gua nungguin di sini ya tadi gitu ya udah akhirnya saya lanjut tuh lanjut-lanjut pokoknya saya nggak tahu cerita dia ya Maksudnya kalau Bang Hal ini udah 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 di atas banget itu waktu itu dia kalau nggak salah nyampe puncak jam berapa jam 5 ya jam 5 udah pecah putih udah terang ya waktu itu nah dari situ udah saya sempet pas terang mendekati mau ke puncak itu saya sempet ngeliat kebawah ngeliat kebawah emang yang anehnya itu daing ini nggak nggak pernah kelihatan sama saya gitu loh dia kan padahal di belakang saya gitu kan dan nggak jauh nggak terlalu jauh jaraknya gitu kan jaraknya nggak terlalu jauh gitu kan itu yang anehnya selalu saya nggak pernah ngeliat dia pas dari situ gitu gitu saya nengok kebawah kok nggak ada saya nengok kebawah lagi saya lihat nggak ada gitu karena pas udah agak terangan udah nyampe ke puncak baru saya ngeliat cuma baru ngeliat-ngeliat ini siar ikat gua Marsandi nih ngelampain tangan langsung kebales gua ngasih tanda ke arit ces dia nyaut kan dia nyaut ada berarti lanjut kan berarti kan gitu saya pikir gitu kan nah cuma daing ini saya udah nggak ngeliat lihat sama sekali dari situ Nah itu yang anehnya itu saya bilang nih kemana ya kan kalau memang dia apa enggak kuat dia turun pasti ketemu sama sama ini ya arit ya sama didu ya kan pasti ketemu kan ini kok dia nggak nggak bener-bener saya nggak dikasih lihat sama sekali gitu dari semenjak dia bangunin saya ketiduran itu itu kan ya memang sih di apa struktur meru itu kan kalau jarak berapa ini pasti kelihatan kan gitu kan ini nggak kelihatan nggak ngeliat sama saya saya terakhir di situ itu saya di situ udah akhirnya saya putusin saya lanjut puncak gitu kan saya lanjut ke puncak ketemu anak Bekasi anak Bekasi cuma nggak ketemu Bang Ali ini enggak Bang Ali udah duluan udah dia udah di apa namanya udah di deket kawah yang letusan kawah itu kan saya saya sempat melihat dia waktu itu mau mau kamera gitu kan mau kamera kan gitu kan saya sempat lihat oh Bang Ali biarin dah saya pikir saya fokusnya kan nunggu temen dari daing sama apa sama si didu ini kan saya manggilnya didungan gitu di salah satu di puncak itu saya ketemu ada saya ngeliat ada anak-anak UGM itu kan anak UGM saya ngobrol karena perut saya lapar waktu itu kan lapar ya kan belum makan juga belum haus juga belum minum ya kan karena logistik di bawah saudara apa Arif ini kan akhirnya saya minta disitu kan saya minta itu saya disitu cuma nungguin temen saya aja daing sama didu ini posisi udah jam berapa udah ambas saya sampai puncak setengah enam nah saya tunggu sampai sekitar jam tujuh jam tujuh lewat saya udah udah ambil udah nggak kuat saya lihat anak-anak yang saya kenal itu anak-anak UGM itu anak-anak Yogyakarta udah pada turun jam tujuh sebelum jam tujuh mereka mereka turun nah terus saya bilang sempet bilang sama anak-anak UGM itu mas titip salam sama temen saya kalau memang dia ini bilang saya di puncak saya gituin ya kan sama anak-anak Yogyakarta itu kan saya udah di puncak saya bilang gitu kan hampir nggak kuat saya bilang gitu kan hampir nggak kuat saya bilang saya udah nahan dingin bener-bener nggak kuat lah waktu itu yang ada di pikiran saya waktu itu ya memang gimana caranya kan gitu kan nungguin ini nggak mungkin ya kan akhirnya saya mutusin turun sendiri memang disitu kesalahan saya disitu saya mutusin turun sendiri nggak nunggu sampai apa si daing sama Arif ini puncak ke naik ke puncak gitu saya mutusin turun apa sugesti saya nanti ketemu gitu kan nah ternyata salah seperti itu ternyata salah nah pada saat saya turun ya memang udah hampir-hampir nggak kuat juga ya fisik gitu waktu itu pelan-pelan pelan lama kok beda jalurnya gitu kan jalurnya beda gitu jalurnya kok lama-lama ke kiri gitu kan ke kiri ke kiri ke kiri ya Alhamdulillah saya masih fokus disitu kan masih fokus masih bisa fokus gitu kan memang apa sih ya kalau dibilang banyak keanehan lah ya waktu pas saya turun itu kan itu saya bener-bener sama sama sekali nggak ngeliat sama sekali orang gitu enggak ngeliat sama sekali orang bahkan saya berharap bisa ketemu sama Arif sama daing itu enggak sama sekali yang anak UGM itu tadi nah itu mereka udah duluan saya sempat yang ngasih makan itu ya ya sempatnya ngasih makan itu dia mereka udah duluan saya turun cuman saya salamin aja kan gitu kan saya bilang bilangin ke temen saya namanya daing sama didu dia pakai tas yang satu yang satu pakai walkman aku saya bilang gitu kan Oh ya Master nanti saya salamin dia bilang gitu kan udah nah dari situ saya tunggu sampai jam 7 lewat jam 7 lewat 15-15 jam berapa gitu belum muncul-muncul juga ya saya disitu berpikir Aduh saya bilang kalau saya ada apa-apa di sini takutnya gimana ya kan gitu kan itu doang yang saya takutin karena waktu itu emang kita saya masih yang mahasudara itu masih baru bener-bener baru ya enggak tahu ini itu deh pikiran negatif itu udah udah ada gitu kan udah waduh selalu saya berpikir negatif disitu cuman saya enggak enggak berpikir waktu itu ada sederhana saudara apa Bang Ali ini udah masih di puncak dia cuman saya enggak berpikir situ gitu loh waktu itu pikiran saya itu turun 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 aja gitu kan nah akhirnya saya mutusin turun sendiri saya mutusin turun sendiri yang saya bilang itu tiba-tiba-tiba-tiba lama-lama ke kiri gitu kan aneh gitu kan anehnya saya udah yakin disitu ini jalan gitu ini jalur gitu kan saya udah yakin disitu ada keyakinan pribadi saya pribadi gitu kan ini udah jalan gitu tapi kok tiba-tiba ke kiri gitu kan ya Alhamdulillah saya disitu masih fokus masih fokus saya balik lagi pelan-pelan gitu kan naik pelan-pelan pelan-pelan emang niat saya rencana saya mau nguber yang anak-anak UGM ini anak-anak Yogyakhan saya naik 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 pelan saya turun lagi kok balik lagi ke kiri lagi gitu kan itu yang yang saya aneh itu kok tiba-tiba ke kiri terus saya demi Allah itu bener-bener saya ke kiri terus kok yang saya rasin kok ke kiri terus gitu kan kenapa ini kan ada ya saya bener-bener fokus waktu itu emang bener-bener cuman ngisi stamina itu waktu itu pakai cuman apa madu rasa sama susu sasetan aja itu cuman bisa buat ini stamina saya waktu itu saya istirahat dulu sembari ngemutin apa madu rasa gitu sama susu selesai itu saya pelan-pelan yang saya bilang itu saya nuruti nurunin apa cerukan-cerukan itu pelan-pelan 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 baru disitu dikati baru ketemu jalannya baru ketemu jalurnya nah saya baru dikasih lihat itu apa anak Jogja anak UGM itu kalau nggak salah waktu itu sisa dua orang perempuan sama laki satu sama laki satu ya alhamdulillah itu memang bener ya itu apa tim apa orang gitu kan dia sampai kaget kan sampai dia kaget nengok ke belakang oh stop lo Jim gitu kan saya kaget saking saya ininya takutnya kan waktu itu ya kan bener-bener saya takut waktu itu takut bener-bener takut takutnya nggak bisa turun gitu nggak bisa pulang gitu kan nggak bisa pulang itu doang nah akhirnya ngobrol sama anak UGM itu sama cewek itu kan mbak 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 mas saya bisa boleh gabung nggak gitu kan Oh ya udah mas nggak papa emang gimana saya nanya sempet nanya sama dia nanya temen saya nih daing sama-sama Arif ini kan Mbak tadi ketemu temen saya nggak waktu turun nggak ketemu katanya loh kok bisa gitu ya kan tapi mbak jalurnya bener kan di sini iya kan dia bilang begitu kan justru saya malah nyasar mbak ke kiri loh tadi saya begituin saya malah nggak ketemu gitu kan nah ini jalurnya kemana gitu kan itu yang saya pikir itu udah akhirnya yaudahlah saya enggak enggak berpikir apa negatif ya ya udah mbak saya minta barang boleh ya Mas memang Oh ya udah Mas enggak papa saya juga udah katanya ditinggal sama temen-temen yang lain katanya ketinggalan dia ya kan ya udah saya barang di situ mereka kan apa ngecamnya dimana di pas klik klik ya di klik ya mereka ngecamnya di klik nah dari situ saya udah aman di situ itu karena udah banyak keman sebelum Alhamdulillah udah ketemu hutan udah ketemu hutan ya kan Alhamdulillah Mas ya mbak terima kasih saya udah diboleh gabung gitu kan kita mau saya mau langsung aja ke Kalimati soalnya saya bilang keman saya Kalimati segituin kan udah udah tuh saya terus nah kalau berpikiran saya gini kalau memang nggak ketemu yang anak apa yang anak turun ini yang anak Jogja UM tim turun ini nggak ketemu sama daing sama Arief kemungkinan saya berpikir di mereka turun lagi nggak kuat gitu kan itu yang saya pikirin itu makanya saya buru-buru nah ternyata pas sampai keman Kalimati temennya dia aja nih yang lagi sakit yang nggak ikut ke puncak waktu itu namanya sama kipoy kipoy ya itu itu cuman cuman temen-temennya dia saya buka pintu lu Hai apa namanya udah ada yang turun belum di sini belum kata dia baru lo doang ini yang turun gitu kan Oh ya udah akhirnya disitu saya nggak ada berpikiran jelek sampai jam berapa tuh itu sekitar jam lapanan saya terus ketemu sama Bang Arief ini Abang Nido Hai jam berapa jam 9 lewat dah jam 10-an jadi saya lebih kalau itu Bang jam 11 siang itu jadi saya nunggu-nunggu di Kalimati di keman Kalimati itu saya nunggu sembari masak air saya pikir buat temen-temen yang nanti kalau udah pada turun kan Oh berarti belum ada yang turun nama temennya dia yang lagi sakit yang belum Bang lu udah makan belum ya kan tanyakan sama saya udah bang emang lu bisa masak bisa kata dia gitu kan berarti sakitnya bohongan kan gitu sakitinnya bercanda gitu kan nah udah ya saya masak disitu ya akhirnya saya masak disitu masak air bikin teh manis ini udah saya seperti nggak ada nggak ada berpikiran akan terjadi sesuatu hal apa daing seperti ini gitu nah dari situ saya udah nggak 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 tahu lagi ceritanya disitu jadi makanya waktu pas yang hilang itu itu saya sebenernya jujur bener saya sebenernya dibilang emosi emosi sedih sedih gitu loh kenapa kok dia lebih bisa begitu gitu loh dan dia yang jaga jaga kita gitu kan tapi kenapa dia yang hilang dia ngajak lu yang ngongkosin lu Nah itu disitu saya sempet sedih sedih apa emosi sih bercampur sedih bukannya ini gitu kan sedihnya disitu nah pada saat saya nunggu disitu nggak lama anak Bekasi turun saya nanya sama dia dong lu ngeliat nggak lu ketemu nggak sama temen-temen yang lain gitu kan ke dia Wah nggak ketemu banget gitu kan lho terus lu turun gue turun sendiri dia bilang gitu ya mungkin ada temenan ada barengan yang lain nggak tahu lah pokoknya gitu ya Nah udah tuh disitu akhirnya ya udah ya ngopi bareng gitu kan sama temennya dia yang lagi sakit itu si Kipo itu kan saya tunggu sampai jam 10 lewat itu ya jam 10an lewat ya kalau nggak salah waktu itu baru nih muncul berdua gitu loh saudara Arif ini sama mengali ini kan dari kejauhan saya lihat ini setelah tuh kok cuman berdua doang satu waktu lagi kemana kan gitu kan ada yang kemana nih gitu kan akhirnya udah tuh saya tunggu sampai mereka mendekat di apa pondokan ya pondokan saya tanya berdua nih bilang saya nanya di dulu gandu ada yang mana duk kan gitu kan dah bukannya udah sampai kata dia udah sampai-sampai mana orang belum sampai sama sekali kan gitu kan orang di sini baru cuman dia doang nih pokoknya nabekasi itu saya lupa namanya kan cuman dia doang yang nyampe nah kata Cipo juga iya cuman ini doang baru dua orang yang nyampe daeng belum katanya gitu nah dari situ saya udah mulai nggak tahu ceritanya lagi gitu kan sama apa Bang Ali ini juga saya udah udah enggak tahu ceritanya makanya saya nanya sama dia tuh gimana ceritanya kalau bisa pada bisa-pisah ada enggak enggak bareng gitu nah saya bilang saya minta gimana kronologi kejadiannya gitu kan kok bisa enggak bareng gitu baru disitu nah baru disitu baru setelah buang air kecil ya jadi dia cerita baru itu baru ceritanya ini kita cerita semua gitu kan nah kalau dari cerita Bang Arief ini Bang Marsandi ini juga ikut timsar pada saat itu enggak waktu itu saya enggak ikut pada saat kita belum belum apa belum tahu kalau itu dari dari hilang ya belum 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 tahu ya karena kita kan masih masih menunggu dia di puncak di apa di Kalimati itu kan waktu masih nunggu setelah udah nyampe sampai basecamp sampai bawah kalau sampai basecamp di bawah ya saya enggak enggak ikut ngeser cuman karena kan yang tahu kronologi kejadiannya kan saudara Arief ini nah ini Bang Marsandi nih ceritanya gimana tuh kan bisa lagi tuh Bang Arief pada saat itu pada saat itu kan bisa terus kata ranger sana tugas sana katanya udah kamu nggak bisa ikut karena yang tahu kronologinya saudara Arief ya kan kata ranger sana nah terus saya gimana Pak saya mau ikut lagi jangan kamu disini nanti nunggu apa buat informasi petugas disini buat ke keluarga gitu kan kalau memang bener-bener apa dibutuhkan atau dibutuhkan informasi saya gitu kan gitu kan udah gitu ya memang waktu itu petugas sana juga belum langsung informasi kesana kalau si Daris ini hilang gitu loh belum belum langsung itu tanggal berapa ya kalau nggak salah itu pas selang berapa sehari deh kalau nggak salah pencarian saudara Arief ini naik ke atas terus enggak lama tanggal 22 tanggal 22 aku naik lagi ke atas aslinya tanggal 22 sehari setelah kejadian hilang setelah kejadian itu gitu makanya belum 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 informasi belum belum informasi belum ke rumah gitu belum kasih informasi kalau bahwa ada kejadian gitu ada ada kejadian apa namanya kita kena musibah nih disini gitu Mas Andi ini belum informasi ke pihak keluarganya Bang Dariska kita juga belum ada ini juga belum ada informasi belum informasi dulu lah jadi biar nunggu kira-kira ada tanda-tanda nih tanda-tanda misalkan ada ada kalau kata kita apa kalau kata petugas duk jangan dulu-dulu telepon ke pihak keluarganya dulu kita usahain dulu gitu ya kita udah tim rangers sana usaha gitu kalau nggak salah waktu itu pas dia masih di atas karena informasikan dibawa ht itu iya kan bawa ht petugasnya tuh nah baru pas disitu saya dengar di bawah itu ada memang petugasnya ada ngomong nih Open saat harus di harus harus diadaikan Open saat baru Mas Andi ngomong informasi ke pihak keluarganya saya nggak kemana-mana pokoknya setelah kita laporan ke bawah udah saya udah nggak mana-mana saya nunggu informasi di situ di bawah itu di posaran Upani itu boleh ceritain bang pada saat di bawah itu ya saya cuma ya gitu lah itu berapa hari kan lama juga lama-lama kita hampir satu minggu enggak nyampe sih kayaknya nggak nyampe satu minggu cuma empat atau lima hari lagi tuh saya menunggu informasi dari saudara Arif ini kan cuma lewat apa waktu itu lewat radio-radio ya radio rapi itu kan di sana ada rapi-radio rapi itu ya cuma menunggu coba aja ini belum nelfon informasi udah di udah informasi udah ke Jakarta udah waktu itu yang nelfon Bang Marsandi bukan dari petugas karena akan di Ranupani itu enggak ada apa komunikasi ada komunikasi telepon waktu pada waktu itu jaringan belum ada jaringan belum ada waktu itu jadi dia langsung ke kota-kota-kota keluarganya sempat datang keluarganya datang pada waktu itu datang hari keberapa tuh sekitar tanggal 25 ya kalau nggak salah ya apa 26 gitu ya gue nggak tahu di atas masalahnya yang nemuin Marsandi nggak ketemu nggak ketemu soalnya dia nggak 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 di apa nggak di kan antara Ranupani sama perhutani perhutani itu kan jauh otak kita ke ininya kehutaan apa ke desanya gitu jadi jauh itu perjalanan itu dibawah di Ngadas kalau resortnya di Ranupani ini masih dibawah tumpang masih ke atas nah gitu jadi jadi keluarganya di sana nggak nggak ke Ranupani nah akhirnya ya saya tadinya berharap ada keluarganya kayak yang Ranupani gitu kan cuman ya karena keluarganya juga nggak banyak waktu itu cuman adeknya sama kakak iparnya deh kalau nggak salah akhirnya mereka di sama sama tim tugas dari apa Taman Nasional juga nggak di nggak nggak diperginya dibolehkan kali mungkin ya ke Ranupani jadi nunggu informasi di kantor perhutani Malang yang lagi itu gue ceritain banget ya memang kejadian-kejadian kejadian aneh itu ya ada ya kalau dibilang yang tadinya cuacanya cerah ya kan pokoknya bener-bener cerah pada waktu itu nggak ada yang namanya badai atau angin atau apalah itu itu setelah kejadian itu tanggal 21 nya itu pasti tanggal 22 itu turun hujan besar hujan nggak berhenti-berhenti angin kenceng itu kan saya saja sampai di di apa nggak nggak keluar-keluar itu waktu itu saya saya mikirin malam mikirin dia kan waktu itu aduh gimana ini kan si Harif ya kan jadi du ya kan dia dipuncak hujan begini ya kan udah gitu badai nah laporan-laporan lewat ht itu kan selalu update kan terjadi badai ya jadi duit hujan ya kan disitu kan malah saya kepikiran dia waktu itu dari situ besok-besoknya begitu terus enggak pernah berhenti hujan terus itu makanya saya nanya mah pengalini waktu dia berangkat ke lanjut ke Bromo kan katanya waktu itu ya kan berangkat ke Bromo saya tanya kena hujan enggak gitu enggak gitu kan aneh kan gitu kan hujannya Cuma di sekitaran apa-apa nih Iya sekitaran semeru aja gitu kan sampai ke atas pencarian selama proses pencarian itu itu hujan enggak berhenti nah akhirnya saya daripada apa mungkin petugasannya daripada saya stress-stress apa gimana nanti hanya saya diajak banyaklah apa keliling-keliling itu jalan-jalan di untuk apa kampung-kampung suku Tengger itu kan nah tanpa saya saya juga enggak 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 bertanya nih mau kemana gitu kan enggak cuman dibilang udah ikut aja Mas kita jalan-jalan dia bilang gitu enggak taunya yaitu kalau dibilang ke ya waktu itu dibilang orang pinter lah ya kuncen-kuncen sekitaran suku Tengger itu ya Mbak siapa gitu namanya saya lupa gitu kan Nah dari situ kita ngobrol gitu karena apa itu nggak bisa bahasa Indonesia kan jadi ngobrolnya ranger nya terus si ranger ini nanya sama Mbah itu kan bahasa Jawa cuma saya enggak enggak ngerti lah ya cuman aja bahasa Jawa masalah yang hilang ini kalau ini ini konconya ini temennya gitu temennya yang hilang ini Mbah gitu kan tanyain ini nah terus kata petugas apa teman nasional itu ngomong-ngomong ke saya Mas ini kemungkinan temen sampean itu kecil kemungkinan bisa ketemu itu kan nah dari situ langsung kan saya bilang ah ya saya tepi semua itu kan saya tepi semua itu istilahnya saya tuh hampir ya percaya nggak percaya ya dalam hal itu tapi dia bilang seperti itu kan terus dia bilang ini kejadiannya yang 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 anehnya itu yang yang tadinya cuacanya dari apa dia bilang dari awal puasa sampai akhir lebaran itu pas kejadi sampai kejadian itu tuh tiba-tiba hujan badai dia bilang gitu di di sekitaran Semeru itu bahkan sampai ke Ranupani itu kan itu dia bilang seperti itu nah kemungkinan besar teman kamu ini kalau buat ketemu kecil dia bilang gitu cuman ya saya waktu itu enggak berpikiran apa ah enggak berpikir kesitulah intinya ya udahlah dikasih tahu alasannya kenapa ya itu alasannya seperti itu dia bilang terjadi hal-hal yang aneh gitu kan disebutin nggak apa aja nah itu seperti turunnya hujan terus tiba-tiba hujan badai terus kalau itu enggak ada yang lain cuma itu aja gitu kan terus eh bilangnya gimana ya waktu itu dia memang bahasa Jawa sih saya juga enggak terlalu ini juga cuman si rangernya ini ngomong cuman sebegitu aja gitu dibilang keanehannya disitu aja dibilang gitu kalau keanehan yang lain sih saya dia nggak nggak ngejelasin kasih ke saya gitu kan gitu cuman itu aja cuman ya cuman nasihatin kenapa kok jalan cuma bertiga gitu kan itu kalau kata orang tua dulu jalan bertiga itu kan pemali-pemali ya nggak boleh gitu kan Nah saya bilang saya nggak bertiga saya bilang saya berempat gituin kan karena ketemu di waktu anak Bekasi itu kan emang dari rumah kita bertiga gitu kan Nah udah gitu dari situ udah selesai kita apa namanya ngobrol gitu udah ya udah saya cuma nunggu informasi dari yang di atas ini saudara arif ini sama Ranger yang lain gitu kan itu belum ngesar itu belum belum besar belum belum nampas berjarak berapa hari saya udah keburu disuruh pulang waktu itu tanggal 28 ya saya udah udah keburu suruh pulang karena waktu itu Mas mau tahun baru yang mau tahun baru warung almarhum bapaknya waktu itu kan lagi rame-ramenya gitu kan saya ditelepon sama adiknya di pulang aja biarin disana apa yang ini si arif ya makanya saya bilang nama petugasannya Pak tolong sampai nama Arif kalau saya balik Jakarta itu waktu itu udah balik Jakarta udah nggak tahu ceritanya lagi yang di apa untuk ngesar disana tuh saya udah nggak 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 tau ceritanya lagi yang gitu kan Nah balik Jakarta waktu itu tanggal 28 sampai Jakarta ya sampai Jakarta tanggal 28 sampai Jakarta tanggal 28 itu nggak berani langsung nemuin orangtuanya nggak berani waktu itu saya langsung pulang udah sirat di rumah udah nyampe Jakarta jam 9 jam 10 itu sekitar siangnya gitu Hai saya sirat dulu di rumah besok paginya baru saya nemuin orangtuanya cuman Hai ah apa Hai orangtuanya dibilang Hai jangan cerita-cerita Hai gitu jadi jangan-jangan cerita-cerita masalah disana ke emang udah almarhum dua-duanya ya ke almarhum bapaknya gitu karena bapaknya ini kan kalau dibilang darah tinggi takutnya emosinya takutnya ngedrop gitu karena ya udah saya lebih banyak diem gitu enggak 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 orang nanya aja apa orang sekitaran lingkungan nanya aja saya enggak 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 saya ceritain enggak setan gimana tuh pas pertama kali ketemu orangtuanya Bang Daing saya di rumah-rumah pagi-pagi emang kan karena udah biasa buka warung kan ke pagi yang saya ngambil kunci ngambil kunci warung terus buka warung itu kan udah Hai Nah dari situ Hai ya almarhum bapaknya memang Hai sempet-sempet dia bertanya gitu kronologi kejadiannya akan gitu kan cuman saya jawab simpel aja gitu maksudnya saya bilang saya enggak tahu kejadiannya seperti apa gitu kan yang tahu justru Hai siarif ini saya bilang gitu kan Nah udah tuh dia disitu diem karena saya udah bilang begitu dia enggak 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 ngomong apa-apa lagi karena memang mungkin dari cerita-cerita sebelumnya di yang beredar di apa di rumah apa di rumahnya ya di rumahnya gitu mungkin mungkin ceritanya saya ini yang apa yang hilang gitu kan atau yang masalah waktu itu karena enggak enggak udah bisa sama berpisah sama Arief sama dari ada ing ya kan gitu ya udah akhirnya ya itu disitu dia bilang Hai apa sih bahasa Betawi itu dia bilang anak buah ya kan kalau emang dia meninggal dimana kuburannya dibilang di situ kan Aduh disitu saya udah nggak bisa ngomong apa-apa tuh udah udah langsung tetap diem nunduk udah enggak 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 ya gimana ya namanya orang tua mungkin terhadap anak ya apalagi anak yang dari kecil sampai sebenarnya dia mau ya kalau dibilang mau nikah mau nikah kali sebelum waktu itu karena emang udah ada calonnya kayaknya udah ada calonnya dari situ emang kalau buat keanehan-keanehan yang lain saya udah enggak 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 pernah ngerasain pada saat udah di Jakarta ya waktu memang waktu pas di puncak aja waktu di gunung aja itu sebenarnya banyaklah keanehan-keanehan kan waktu pas kita turun itu pas kita turun berdua sama Arief ini gitu kan tuh yang yang sebenarnya yang tadi diceritain apa belum belum nih kayaknya waktu yang mana tuh yang pas saya bilang turun berdua sama dia terus seperti ada yang apa ngikutin dari belakang gitu kan kalau ini kan kita cuma waktu di puncak aja yang saya nyasar-nyasar gitu kan gitu pas keanehan-keanehan itu dari kali mati sampai ranukumbolo dari ranukumbolo sampai ke ranupani itu saya rasain terus di belakang saya itu seperti ada orang yang ngikutin jalan gitu sampai saya apa seringkali nengok gitu kan nengok ke belakang kayak ada kaki orang bahkan sampai saya negor si Arief ini kan bentar tuh kayak ada orang yang jalan di belakang gitu kan disitu udah pikiran lagi kacau ya kan udah ya pokoknya lagi kacau waktu pada waktu itu keanehan-keanehan itu cuma itu aja tuh waktu itu saya bener-bener kayak di belakang itu bener sampai merinding gitu kan ini siapa gitu kan yang saya takutin apa binatang buas apa-apa gitu kan ini kan disitu keanehannya dari kali mati nunggu sampai sore ya waktu itu sore saya turun ke ranukumbolo dari ranukumbolo sore lagi jalan sampai kali mati itu sampai kali apa-apa ranupani ranupani malam itu baru kita lapor disitu yaitu keanehan-keanehan yang saya rasain disitu gitu Oke mungkin nih eh pertanyaan buat Bang Arief ada lagi nggak hal yang pengen disampaikan Bang yang mungkin belum lu utarain dari pengalaman ini sebenarnya sih masih ada ya ini jadi selama kejadian gua sebulan itu ada ada berkaitan semua Bang dari pertama gua jalan terus dari apa ya kelimaknya gua tuh misah sama Bang Daing itu itu ternyata ada ada kaitan semua Bang jadi kenapa Marsandi bisa turun duluan gitu loh terus sampai gua ketemu Bang Ali gua sampai misah juga sampai melipir juga ternyata juga Marsandi juga melipir sampai emang ya maaf-maaf Bang emang kenapa kok kesan itu kayak ada yang dipilih gitu loh disitu jadi antara-antara kita nih antara kita nih ada yang dipilih Masandi turun duluan terus mipir ke kiri nah saya sama Bang Ali nguber Bang Laing waktu itu mipir ke kanan gitu ternyata tuh ada kaitannya yang pertama disitu tapi sumpah nih gua merinding denger cerita lu karena kan masing-masing udah cerita semua kan dan lompas di puncak itu masing-masing sempet nyasar juga Iya besar semua ini tersebut ke kiri atau kanan lupa gue kalau gua sama Bang Ali ke kanan kalau Marsandi ke kiri melipirnya semua ketemu blank sama-sama ketemu blank waktu itu emang yang pas sadar yang bikin gua sadar nyasar itu sebenarnya mengalir waktu itu gua sampai disuruh balik lagi ke atas sudah coba cek lip ke atas ternyata bener kita melipir jauh tuh ke kiri eh ke kanan lebih patokan kita cemorong apa cemorong tunggal Bang ya itu ada sebelah kiri jauh ya kalau sedikit ngegambarin keadaan track Semeru ya persis kayak asbes seng bergelombang bergelombang begitu jadi ke buat menentukan nego jalan berapa nggak sih di jalur pendakian ini gue naik ke atas pucuk kayak yang seng itu naik ke atas gua tahu gua banyak kalau longsor gua masuk ke bawah cuma gua ada pilihan lain ke atas stamina gua habis gue naik ke atas uh soalnya bener itu cemorong tunggal satu mungkin ada sekitar enam atau tujuh gini itu cerukan kalau gua ke atas lagi stamina gua habis gua nggak tahu air gua yang tinggal segini berbagian media nggak cukup akhirnya gua dengan nekat melewati itu semua dan di samping itu gua bener-bener blank tahu gua jalan 75 tuh bener-bener tahu gua memangpun nggak kelihatan bawahnya nggak kelihatan bawahnya Bang nggak tahu itu berapa puluh meter dulu iya karena dulu kan kita belum tahu gitu kan itu blank 75 atau itu istilah-istilah kita belum tahu gitu waktu itu nah terus ada lagi Bang ini Bang kaitan antara eh masalah gini kan waktu gua cerita dipad kemarin itu gua sempet nanyain masalah kematiannya Bang ya masa kematiannya Almarhum Bang Daing dia nulisnya itu tanggal 4 Januari 2002 kan waktu di nulisnya ternyata tuh ada ada kaitannya gini jadi eh waktu masa pencarian Almarhum bapak gue nih berusaha juga ternyata berusaha juga ada nyari nyari bantuan juga ke temennya nih ceritanya waktu itu itu juga Almarhum bapak gue juga cerita pas udah kalau nggak salah udah selesai semua itu udah selesai pencarian jadi pas gua dibawa disuruh turun tanggal 1 kalau nggak waktu itu tanggal 1 Januari siang gue suruh turun dari Kalimati Bang nah tanggal 2 nya itu posisi-posisi gue deh udah dibawah nih Bang nih udah di kantor perutani waktu itu tanggal 2 nya itu Almarhum bapak gua gua nelfon dari Jakarta ngasih tahu rip gini disitu ada keluarganya daing nggak ada apa Emang kenapa coba tolong sampein tadi Bapak udah berusaha gitu kan dia ternyata dia ketemannya yang di daerah batasik itu jadi di sana itu diadakan apa diadakan apa namanya kayak semacam ritual penarikan apa gitu dengan mereka sukma atau penarikan apa gitu kan Nah ternyata menurut cerita Almarhum bapak gue nih udah kena nih satu ini udah udah bisa ketarik tapi sukma nya aja yang ketarik gitu jadi cuman jasadnya masih di ngumpetin katanya gitu Nah akhirnya kalau akhirnya sempet terjadi nego kan sempet terjadi nego 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 ternyata jin yang ngumpetin jasadnya itu minta tukeran gitu Bang istilahnya minta tumbal kali ya minta tukeran gitu minta bukan ini Bang minta barter lah minta barter gitu minta barter nah waktu itu Almarhum bapak bilangnya minta tukerannya kambing kendit Bang cuman kalau di belakang pokoknya di bagian punggungnya ini ke link linker warna putih gitu Bang entah di punggung entah di leher entah nyambung-nyambung dari pala sampai buntut gitu kan mintanya itu waktu itu awal pun bapak gue nelfon tuh nah terus eh yang nyerahin itu terus itu kambingnya diapain Pak gitu kan itu kami dipotong cuman yang nyerahin itu harus pihak keluarga gitu tuh kira-kira nyarinya dimana dicoba cari disana ntar Bapak juga nyari di daerah sini di daerah daerah sik dipotongnya hari kapan Pak gitu kan ya kalau bisa sih dipotong hari Jumat sebelum sholat Jumat Bang waktu dibilangkan terus eh salatnya gimana lagi gitu kan untuk akhirnya bapak gue nyaranin jadi sebelum dipotong diadain kayak acara apa namanya dari orang tua serah terima lah gitu kan dari kalau misalkan orang kambing itu dapat diadain acara serah terima gitu kayak orang nikah dimana sih japkobul gitu kan jadi bapaknya orang tuanya itu Mas lain pasal itu keranlah kalau emang ini kambing buat mahar anak anak saya gitu supaya bisa ketemu lagi maksudnya jadi intinya syarat kalau mau jasad ini di balikin dibalikin gitu waktu itu posisi udah meninggal Wah kalau itu Bapak almarhum Bapakku itu belum belum bilang Bapak itu belum bilang si Bang Daing ini meninggal atau kagak ya dibilang cuman sukmangnya ini udah udah ketarik udah keambil udah kepegang gitu sama kita gitu kan ini tinggal jasadnya aja masih disembunyiin tapi kita nggak tahu nih posisinya dimana gitu kan masih masih semula gitu kan udah gitu kalau misalkan kambingnya dapat kami dipotong napalanya itu ditaruh di pohon cemara yang ada satu aku aku pilih begini Bapak gue kalau nggak pernah kesana kan waktu itu kan pasen kok Bapak gue aja nggak pernah kesana kok tahu gitu temen-temennya pun kadang pernah kesana kok tahu gitu situasi medan sana tuh ada pohon maksud 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 saya gini Pak apa pohon cemara satu itu pohon cemara tunggal pohon cemara tunggal ya mungkin itu kayak gitu kan Coba kalau misalkan kandungnya dapat dipotong terus palanya ditaruh disitu dagingnya dicacah jadi ditaruh di sepanjang jalur dari pohon cemara tunggal itu sampai ke puncak permintanya begitu waktu itu kan Oke lah Pak kita ngomongin lagi dia sama pihak warganya gitu kan kalau nggak Bapak ngomong langsung nih sama kebetulan ada lagi tuh ada Abang Iparnya kalau nggak salah Abang Iparnya Abang Daing akhirnya ngomong langsung tuh berdua nelfon kredusain dicariin ternyata sampai jatuh temponya itu nggak dapet Bang sampai hari Jumat itu nggak dapet terus gua kulit gua kolek-korek lagi kan ternyata tanggal hari Jumat itu Jumat hari Jumat tanggal empat Januari itu eh maaf tanggal empat Januari itu jatuh itu yang persyaratan itu Bang Oh jadi sama tanggalnya ya kayak pes iya banget main jelangkung ya padahal nggak tahu nih semuanya ini gua jadi kayak semacam tuh ada ada kaitannya kayak nyambung itu Bang setelah jadi ketika gua tanyain lo meninggal kapan dituliskan tanggal empat Januari 2002 nah terus ya mungkin ini secara sengaja atau nggak sengaja kita nggak tahu ya ternyata yang dikasih syarat sama Bapak gue itu sama temen-temennya itu ternyata pas gitu loh jatuh temponya itu tanggal empat Januari 2002-2002 itu hari Jumat gitu deh di duang si Bang yang yang bikin masa sih kok bisa pas begitu tanggalnya apa emang udah ada kaitannya juga gitu kan terus emang seakan-akan tuh gimana dari kejadian kita nih sampai sekarang pun ya semua tuh serba kayak tutupin semua Bang jadi bukti semua tuh kayak udah di hilangin semua dari foto gua gua berdua sama Bang Daing lu menumpang foto Bang Bang Ali nih hilang fotonya kan kebakar sampai gua bawa bukti tulisannya pun itu kebakar juga tuh kebakaran apa tahun 2003 Maret bulan Maret ya apa kebakar Bang jadi tulisan bukti tulisan yang jalan punya itu kan sempet gua bawa pulang tuh Bang sempet gua gua pulang tuh buat bukti bukan iya buat bukti gitu kan kalau ini bener ngasih pengen gue tanyain lagi tuh ngga tau kebakar juga Bang Marsandi sempet lihat yang tulisan dari Jelangkung itu enggak pernah ngasih tahu dia belum pernah lihat belum pernah lihat soalnya emang waktu itu enggak enggak fokus ke situ sih ya fokusnya emang fokus ke pencarian aja gitu informasi pencarian pencarian terus kan sampai pas dia pulang saya kaget kan dia pulang gitu kan katanya apa modis apa buka belum 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 di stop sih dia udah apa disuruh pulang gitu ya karena udah udah terlalu lama juga disana gitu jadi begitu pas apa sih namanya pokoknya semua yang udah dikejar yang gitu kayak tuh ada-ada kaitannya semua Bang jadi dari masalah gue main Jelangkung terus tak ditulis tanggal 4 Januari 2002 itu ternyata sama persis sama yang al-maklum bapak gua usahain terus tiba-tiba jinnya itu minta barter gitu kan minta barter kambing atau apalah gitu kan ternyata jat-batas itu pas sampai pas hari Jumat tanggal 4 tanggal 4 kok bisa bisa ketemu gitu antara permainan Jelangkung sama apa namanya yang bapak-bapak usaha bapak gue ini nah itu juga al-maklum bapak gue juga cerita setelah seminggu atau dua minggu gue di rumah itu udah-udah sudah selesai pencarian baru al-maklum cerita gitu Bang itu aja kali Bang yang gitu yang sampai sekarang tuh jadi bahan masih pikiran juga gitu loh masih pikiran juga ini bener ngasih gitu kan apa cuman namanya kayak namanya gawek kita nggak tahu Bang ya namanya rahasia kayak cuman orang yang tahu gitu kan gitu aja sih Bang oke baik jadi gua rasa cukup demikian ya episode Om Amat pada kali ini dimana ini jadi salah satu yang paling spesial juga buat gua pribadi karena berhasil menemukan beliau-beliau ini terima kasih tiga setelah 20 tahun ya mendaki Gunung Semeru 2001 ada tragedi hilangnya Bang Daing dan baru ketemu lagi sekarang dan media yang mempertemukannya ya di sini wah ini jadi iya salah satu yang paling spesial lah sepanjang perjalanan obrolan malam Jumat ya Om Amat ini dimana sebuah cerita yang sangat luar biasa sekali dari Bang Arief Bang Ali Bang Marsandi jadi dimana semoga kalian bisa mengambil pelajarannya ya dari apa pengalaman yang mereka alami mungkin kalau pada saat itu medsus udah seperti sekarang mungkin udah viral cerita kita juga lebih mudah komunikasi Bang update foto mungkin fotonya juga seada ya digital selamat gitu ada memori ini bener-bener nggak ada memori sama sekali cuma memorinya ada hanya di sini aja di kepala gitu sama di hati kali ya sama di hati ya sama itu juga gue juga deh mengharap foto pribadi gue sendiri di puncak tuh nggak ada pada saat itu ya gabung disitu semua udah foto susah lagi ya deket kawal ya oke deh gue rasa Cikgu demikian episode jadi gini Bang di apa namanya kita disini tuh kita kumpul begini itu sebuah nyeritain di YouTube atau di channel abang ini bukan semata-mata kita tuh mau komersil atau gimana ya Emang tapi ini emang gue disini juga intinya gini gue pengen nyari temen gua yang dulu 20 tahun yang lalu tuh penanemenin gua di puncak gitu loh ya satu-satunya ini akhirnya ketemu juga yang pertama disitu yang kedua gue juga mau matahin yang persepsi persepsi orang-orang dulu yang pernah bilang di lingkungan sekitar di lingkungan sekitar maupun di lingkungan kerjanya marhum Bang Daing ini sempat bilang katanya kan ada yang bilang gara-gara Marsan apa Bang Daing kencing terus kita tinggal berdua gitu jadi seakan-akan tuh kita yang bersalah gitu makanya yang kita juga minta maaf minta maaf juga kenapa baru kali ini diomongin gitu itu karena berat juga cerita pengalaman kayak gini dan mungkin dan mungkin ya nggak mungkin juga kita harus cerita satu satu persatu orang-orang itu nggak mungkin jadi sekali-sekalian juga jadi mumpung ada media ini ada channel ini kita juga terima kasih juga saya juga terima kasih juga bisa nemuin Bang Ali ya mungkin walaupun walaupun kurang ngatu lagi Bang Bang Kipoy nih gitu kan ngatu lagi ngatu lagi sama Kipoy sama kalau emang nonton yang ada salah satu temen kita lagi yang anak Bekasi yang ketemu di kereta ya mudah-mudahan sih masih panjang umur gitu ya masih sehat gitu itu juga blank ya nggak tahu namanya nggak tahu namanya Sampai gue juga nggak tahu gambaran dia update sekarang seperti apa nggak tahu jadi itu juga minta maaf juga sama apa namanya ke pihak keluarganya Bang Daing sekarang kan kemari gak sempet sebelum gue cerita di RJL kalau gue ada izin dulu sama keluarganya atau apa apa sama adiknya Bang Daing Minah gue jenuh ke dia nang-nang gue minta izin gue mau cerita pengalaman gua sama ada ing di channel ini dan dia juga ya monggo silahkan kalau emang itu buat kebaikan sama kalau emang ada manfaatnya buat semua gitu ya pada awalnya kita juga enggak mah enggak kepengen apa apa namanya ngulik-ngulik lagi gitu loh biar cukup buat warning point ke depan aja lah gitu buat warning point ke depan kalau kita ntar punya anak ada yang sejalan sama kita gitu loh ada yang sejalan sama kita gitu loh ini bagus Bang gua aja pribadi ya dengar cerita kalian bertiga ini jadi harus lebih hati-hati lagi ketika misalnya gunung ya sebenarnya nggak ke gunung aja sih tapi kan dalam kes ini kan ke gunung jadi lebih hati-hati lagi mungkin lebih care lagi prepare ketika satu sama lain komunikasi nih Bang antara saat temen seperti itu dan juga dapat pelajaran ya ketika di puncak semeru sempet salah sempet salah kayak gimana itu dia sih ketambahan lagi Bang eh dari gue pribadi tolong eh perencanakan semua perjalanan mok itu ke Semeru atau yang ke lain itu harus eh siapkan semua yang safety SOP yang sesuai standar operasional procedure itu harus wajib karena dua berprinsip gini alam itu emang enak buat bermain tapi kalau lu nggak ada persiapan tolong enggak usah main-main lah di alam fatal buat buat tim-tim yang lain ya cukup lah kita kita ini sebagai saksi yang dulu pernah menghilang seperti apa repotnya saudara-saudara kita orang rumah lingkungan kita gue sendiri yang mungkin bukan satu tim dari tetangga mereka imbasnya ke orang tua gue seperti apa dan itulah semuanya tuh harus eh pertama itu SOP kedua tolong eh hargai hormati tempat yang akan kita singgahi bisa jadi tempat yang akan kita singgahi itu ada eh sejarahnya itu ada tempat-tempat suci bagi-tempat suci bagi mereka eh umat-umat agama lain misalkan untuk Semeru umat Hindu yang di Bali itu sering mungkin sampai sekarang masih mereka ada upacara tertentu eh membawa air suci ke puncak mahamiru dia penggabungan tiga mata air dari danau rugulo ranu rugulo penggabungan juga air ranu kumbulo sama satu lagi sumber mani dia akan bawa cawan itu dan ritual mereka di atas kita bayangkan kalau sumber air itu kita kotori kita pup disitulah kita buang pis-pipis disana atau misalkan kita bikin indomie biur karena ternyata mereka sucikan itu kita kotorin sebagai mungkin eh mahluk-mahluk goit mungkin yang eh di sana pasti keganggu Wah rumah gue dikotorin nih ibaratnya kita kedatangan tamu yang kurang ajar kita pun akan marah jadi pesan moral sebenarnya dari kita-kita ini yang dulu mungkin dulu kita pernah nakal ya Bang nah nakal bukannya nakal kita masih belum belum mengerti bahwa masih minim ilmu masalah kayak gitu-gitu jadi dari sini juga kita dapat pelajaran juga Bang ya ya banyak-banyak banget tentang eh kebersamaan bersamaan bahwa solidaritas kita banyak-banyak bener-bener dari eh gue di flashback lagi gue lupa kalau dulu pernah dia pernah berbagi gua dengan kue dengan ini ternyata eh gua pun lupa ternyata mereka ingat jadi kebaikan itu kadang diingat sama orang itulah kebersamaan sebenernya ya jadi eh luar biasa banget ya di episode kali ini kalian tuh banyak banget yang bisa diambil lah pelajarannya dimana mungkin juga nggak pernah terpikirkan ya oleh Bang Day dan Bang Marasandi mereka berangkat bertiga tapi harus kembali hanya dua orang saja tapi itulah eh sebuah takdir yang tidak bisa dilawan dan kita pun sebagai manusia hanya bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut sekali lagi makasih Bang untuk kalian bertiga telah mau bercerita di RJ5 Go Fajar Aditya RJ5 undur diri Ciao Gila kan kan Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.